Itu yang dulu-dulu musuh di perang Uhud Sekarang jadi pasukannya muslimin Khalid bin Walid jadi pasukannya muslimin Abu Sofyan pasukannya muslimin Kita bakalan gampang menang Banyak jumlahnya Apa kata Allah? فَالَمْ تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْعَ Gak ada manfaatnya sedikit pun Untuk kemenangan kalian وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْقُ Bumi terasa sempit oleh kalian بِمَا رَحُبَتْ سُمَّا وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ Padahal bumi itu luas Tapi terasa sempit bagi kalian Kemudian kalian lari ke belakang Bercerai-berai Perang Hunain hampir kalah loh Padahal paling banyak pasukan Musuh lebih dikit Musuh lebih dikit Muslimin lebih banyak Tapi bangga sama jumlah masa Bangga Wah kita banyak, kita menang, kita kuat Kocar-kacir ke belakang Kocar-kacir Hati-hati Tapi kami umatmu ya Rasulullah Kami bukan mereka Kami beda dengan mereka Sekarang kami tegaskan Ya Rasulullah Berangkatlah bersama Allah Perangi mereka Tapi kami ikut bersamamu Habis gitu naik lagi Sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Namanya Sa'ad Namanya siapa? Sa'ad bin Mu'ad Sa'ad bin Mu'ad Sa'ad bin Mu'ad Salah satu tokoh Dari Madinah Dia sebab Islamnya itu Semadinah masuk Islam Sa'ad bin Mu'ad Itu waktu Saya Kabarin dulu Sama antum ya Keutamaan Sa'ad bin Mu'ad Waktu meninggal Rasulullah jalannya jingkai itu Jinjit Waktu nguburin Ya Rasulullah Kenapa jinjit Malekatnya penuh Kata Nabi Itu waktu Abu Said Al-Khudri R.A. meriwayatkan Waktu digali Kuburnya Sa'ad Kuburan yang buat Sa'ad Kuburan yang buat apa? Sa'ad semakin digali Semakin wangi Semakin wangi Wanginya keluar Kayak ada pengharum Di dalamnya Dan semua yang nguburin Nyium itu Sa'ad itu Sa'ad bin Mu'ad Berdiri Disini Disambut nih Omongannya Mikdad Kami orang ansor Sudah siap Maknanya kurang lebih lah Kami orang ansor Sudah siap Dengan segala resiko Karena kecintaan kami Kepadamu ya Rasulullah Ketahuilah Apa yang kau ambil Dari kami Lebih kami sukai Dibanding apa yang kau Tinggalkan untuk kami Ya salam Jadi kalau Rasulullah Datang ke ansor Katanya Sa'ad bin Mu'ad Apa yang kau ambil Dari kami Kau ambil rumah kami Kau ambil semua Lebih kami suka Dibanding yang kau tinggalkan Yang kau tidak ambil Lebih suka kami Yang kau ambil Jadi artinya Nyawa kita juga siap Takbir semua Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ya salam Jadi kita memang Gak kepilih Di masa itu Ya sekarang Sekarang diterangin Perang Badar Turuk Sebagian Gak kepilih Kita disini aja Ini udah bagus Ibadah begini Kita aja gak kepilih Jadi orang Palestine Orang Palestine Orang Palestine Lain-lain Berani-berani Kita doakan Semoga Allah Bantu mereka Saya pernah di Akso Saya pernah lagi Sholat di Akso Lagi santai Baca Quran Ada anak kecil Berdua dateng Dicerita perang Berdua Ini begini Kagak nyambung Udah kayak Pelor udah kayak Petasan dicerita Dicerita berdua Pake bahasa Arab Kemarin Aneh Aneh kena nih Asik Kena pelor Asik Subhanallah Anak kecil Ini anak-anak segini Segede Mahmud Segede Mahmud Segede Segede siapa ya Amir Bercerita Pelor udah kayak cerita Petasan Gitu serem Tabur Binggir Semoga Allah ampunin Dosa-dosa kita Jadi para hadirin Akhirnya Terjadilah Singkat kisah Perang Badar Waktu terjadi Perang Badar Malam harinya Oh sebelum menginap Sebelum menginap Waktu itu Rasulullah S.A.W jalan Dan Nabi bilang Kita kemah disini Markas kita disini Kemudian ada sahabat Orang penduduk Asli Madinah Datang Akhlaknya bagus Ya Rasulullah Menentukan markas Disini Atas Perintah Allah Apa inisiatif Darimu Ya Rasulullah Tidak Ini bukan perintah Allah Kata Nabi Ini pemikiranku Karena ada air Ya Rasulullah Di depan Tidak jauh lagi Ada air Lebih berlimpah Dari ini Aku khawatir Jika yang di depan itu Dikuasai oleh orang Kufar Mekah Mereka lebih punya Kekuatan di atas kita Ya Rasulullah Langsung Nabi Ngumumin sama sahabatnya Ayo Jalan Tidak jadi disini Kita ke depan Di depan ada air Yang lebih banyak Ini pelajaran Pelajaran untuk Para pemimpin Biasakan dengar Musyawarah Dan ide-ide dari bawah Bisa jadi itu Menjadi yang lebih baik Buat apa Buat kita Termasuk antum Dalam berumah tangga Dengarkan Anak antum Idenya apa Istri antum Supaya mendapatkan Hasil yang lebih Baik Nabi Muhammad S.A.W. saja Yang dapat wahyu Dari Allah Mau mendengarkan Sahabatnya Kalau itu ide yang baik Sallu'ala Nabi Muhammad Allahumma salli wa salli wa salli wa barik alihi wa ala alih Malamnya Besok mau terjadi perang badar Malamnya Sahabat ditidurkan semua Sama Allah Pulas Yang biasa bangun malam saja Tidak bangun malam Jadi Pak Orang itu bisa bangun Pak Kalau dikasih sama Allah Bangun Biar kita mau bangun Kalau Allah bilang Tidur Tidur Asabul kafi Asabul kafi berapa tahun 309 tahun Allah tidurin Bukan mati itu Tidur Ya salam Jadi ini Masalah turu ini Serem memang Biarpun saya teriak-teriak Begini Tapi kalau yang lagi diturukan Ya turu Ah Dengar suaranya Malah asyik Dia didongengin Lanjut dah saya Lanjut dah Begitu Asyik Tidur Tidur nikmat ya Masya Allah Tidur ini apa Nikmat Cuman tidur jadi malapetaka Kalau meninggalkan yang wajib Semoga Allah ampunin Dosak-dosak kita Allah rahmatin kita InsyaAllah Amin ya Rabbal Alamin Kemudian para hadirin Besoknya ketemulah Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa alaihi wa sahbihi wa salam Dan malam harinya itu Sebelum saya cerita besoknya Malam harinya itu Nabi SAW hanya satu orang yang terbangun Dan Nabi SAW Mengucapkan dua Daripada al-asma'ul husna Ya hayyu Ya kayyum Hanya itu saja Ya hayyu ya kayyum Ya hayyu ya kayyum Ya hayyu ya kayyum Sampai Yang setelah itu Ada yang bangun Sahabat Nabi Melihat Nabi doa seperti itu Ada yang terbangun Namanya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq Sayyiduna Abu Bakrin Abu Bakr Abu Bakrin Bukan Abu Bakar Abu Bakrin Kalau mau disingkat Abu Bakar Bukan bakar Gak ada bakar Bakrin Kalau mau dibaca Gak pakai bakrin Abu Bakar Jadi ada nama orang Abu Bakar Bakar, bakar, bakar Lebih gak nyambung lagi Udah bakar Udah gitu di Di apa ya Bakar Kok dibakar Jangan mau Yang namanya Abu Bakar Abu Bakar Apa ya Abu Bakar Atau Abu Bakrin Nama aslinya siapa itu Sayyiduna Abu Bakar Nama aslinya Sayyiduna Abu Bakar Namanya siapa Yasalam Abdullah Ayahnya namanya siapa Nama aslinya Abu Bakar Uthman Nama ibunya Sayyiduna Abu Bakar Salma Ya salam Ya salam Beliau bangun melihat Rasulullah Lagi nangis-nangis Sampai ridaknya jatuh Dipeluk Rasulullah Ya Rasulullah Doamu pasti dikabur sama Allah Subhanallah Nabi itu luar biasa Sallallahu alaihi Akhirnya Rasulullah pagi harinya Memberikan bisaroh Kepada para sahabatnya Bahwa mereka akan menang Dalam pertempuran itu Bahkan Rasulullah Sudah menyampaikan Beberapa orang yang akan mati Dalam pertempuran tersebut Di antaranya Abu Jahal Singkat kisah Pertempuran terjadi Dan kaum muslimin Dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nanti cerita Mendetailnya Di saat masuk babnya Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam Al-Quranul Karim A'udhu billahi minasyaitanirrajim Di surah Ali Imran Ayat 123 Walakad nasarakumullahu Bibadri wa antum adhillah Fattakullaha la'allakum Tashkurun Sungguh Allah Telah menolong kalian Wahai umat Islam Dalam perang badar Badar juga bukan badar Sebenarnya badar Padahal kalian ketika itu Azillah Kalian ketika itu lemah Karena itu Bertakwalah kalian kepada Allah Agar kalian betul-betul bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi dimenangkannya Kaumuslimin itu Kalau ngaku lemah Di hadapan Allah Ngaku lemah Di hadapan siapa? Allah Tapi mengaku kuat Di hadapan musuh Sekarang terbalik Sok kuat di hadapan Allah Lemah di hadapan Musuh Terbalik Ya salam Antum jadi suami Mau di sekenin sama isri Merasalah lemah di hadapan Allah Antum akan kuat di hadapan isri Tapi kalau sok kuat di hadapan Allah Kamu akan lemah di hadapan isri Ciri orang lemah di hadapan Allah Dia butuh Allah Dia akan jalanin ini syariat dengan benar Dia akan datang panggilan-panggilan sholat Karena dia butuh Allah Saya lemah tanpa pertolonganmu Ya Allah Tapi kalau orang-orang sok kuat Merasa pulusnya banyak Eh sedetik Habis tuh pulus Nt Nt mau banggain berapa ya Berapa M Allah bilang Habis 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 Ada gempa juga habis Ayo Bank semua tutup Ada gempa Gempa dasyat gitu Hancur semuanya Mau ngambil duit dimana Ada duit pun kagak laku tuh duit Mau belanja dimana Orang yang lagi di rumah-rumah megah Kalau dihancurin semuanya Pengungsian Mau dimana Apalagi kalau sampai jalur keluar kotanya ketutup Kagak ada jalan Udah lah Ya Allah Kita jangan sombong Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita Saat itu kalian merasa lemah Benar-benar ngandelin Allah Subhanahu wa ta'ala Semuanya Jumlah 313 musuhnya 3 kali lipat Lebih kuat lagi senjatanya Makanya Ada lagi kejadian Teguran Waktu perang apa? Lagi perang apa? Hunain Di surat At-Tawbah ayat 25 Laqada nasarakumullah Fi mawatinah kathirah Sungguh Allah telah menolong kalian di banyak peperangan Wa yawma hunain Tapi pada hari hunain beda Idh a'jabatkum kathratukum Ketika kalian bangga Dengan jumlah masa kalian yang lebih banyak Ini penyakit kita Kalau lagi berjuang dikasih masa banyak Ngebanggain masanya Nih masa kita banyak Lihat nih 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 kekuatan kita Lemah Abis gitu gubrak semua Kalau ngandelin masa Jangan pernah ta'jub dengan jumlah masa Jangan Jangan Hilangkan itu Jangan pernah ta'jub dengan kekuatan uang Dan senjata Jangan Itu membahayakan Itulah kelemahan kita Idh a'jabatkum kathratukum Nah ini kan Quran Ini bukan omongan saya Ini perang hunain terjadi Sahabat sebagian menganggap Kita dikit hanya menang Apalagi banyak begini Kan abis waktu mekah ini perang hunain Abu Sofyan aja udah jadi pasukannya muslimin Itu yang dulu-dulu musuh di perang Uhud Sekarang jadi pasukannya muslimin Khalid bin Walid jadi pasukannya muslimin Abu Sofyan pasukannya muslimin Kita bakalan gampang menang Banyak jumlahnya Apa kata Allah Falam turni'ankum syai'a Nggak ada manfaatnya sedikit pun Untuk kemenangan kalian Bumi terasa sempit oleh kalian Padahal bumi itu luas Tapi terasa sempit Bagi kalian Kemudian kalian lari ke belakang Bercerai-berai Perang hunain hampir kalah Padahal paling banyak pasukan Musuh lebih dikit Musuh lebih dikit Muslimin lebih banyak Tapi bangga sama jumlah masa Bangga Wah kita banyak Kita menang Kita kuat Kocar kacir ke belakang Kocar kacir Hati-hati Yahudi tahu ini berita Jadi bukan berarti jumlah masa yang banyak itu jadi kuat Bisa jadi jadi lemah ketika banyak yang membanggakan itu Maka janganlah pernah membanggakan jumlah itu Karena jumlah itu tidak akan guna Ada gunanya Tanpa pertolongan Allah Banggakan terus Allah Merasa lemahlah di hadapan Allah Tanpa Allah Kita tidak kuat Itu yang perlu ditanamkan di hati kita Dan hati anak-anak kita Sampaikan Kalau bapak punya harta banyak Ngomong sama anak-anak Eh ini harta Sebanyak-banyaknya bapak tinggalkan Ini nggak manfaat buat kamu nak Kalau Allah tidak izinkan jadi manfaat Tetaplah kamu merasa lemah di hadapan Allah Dan butuh kepada Allah Sehingga artamu membawa manfaat insya Allah Cuman ada yang sangat mengharukan di perang Hunain itu Akhirnya menang Karena pada taubat tanda suha waktu itu Taubat semua Pada taubat tanda suha Sebagian ya nggak semuanya kan Taubat tanda suha Akhirnya menang perang Hunain Karena ngandelin Allah Pulang Bawa gonimah banyak Harta banyak Dari perang Hunain Semuanya dikasih orang Mekah Orang Mekah suruh bawa pulang Kan sebagian mu'alaf itu orang Mekah Baru masuk isya Tapi orang ansor Sama muhajirin yang udah tinggal di Madinah Pulang nggak bawa apa-apa Nggak ada speser pun dibawa Harta dari perang Hunain Sampai ada Semacam omongan liar Kok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi beda nih Nggak ada yang dikasih Terdengar Di telinganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka bukan masalah harta Tapi takut Kecintaan Rasul berkurang kepada mereka Karena ini kuraih semua yang di Mekah ini Akhirnya dikumpulin sama Nabi Di antaranya Nabi menyampaikan Tidakkah kalian bangga Ketika mereka orang-orang Mekah pulang Membawa hanya harta dunia bersama mereka Dan harta hanyalah sampah dunia Tapi kalian kembali ke Madinah Kalian membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam